Tapi kaedah yang pertama, seluruh sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang sempurna Tidak ada kekurangan dan tidak ada celah sedikitpun dari sisi manapun Karena Allah adalah Tuhan, Tuhan tidak boleh ada celahnya Tuhan tidak boleh ada kekurangannya, dia adalah maha sempurna Maha sempurna dalam segala hal Allah berfirman Dan bagi Allah sifat tertinggi Karenanya, kalau kita mengatasi seluruh sifat Allah adalah sifat yang maha sempurna Berarti melazimkan karenanya Seluruh sifat yang merupakan sifat kekurangan atau celahan dan aib Maka mustahil menjadi sifat Allah Contohnya seperti kematian Tidak mungkin Allah memiliki sifat mati Karena bertentangan dengan sifat al-hayu Sifat maha hidup Allah s.w.t Tidak diakhiri dengan ketiadaan atau kefanaan atau kesirnaan atau kematian Kemudian contohnya seperti sifat bodoh, sifat lupa Ini tidak mungkin bagi Allah Karena ini semua adalah sifat celah Dan Allah tidak mungkin tercelah sama sekali Dari sisi manapun tidak ada celahan bagi Allah s.w.t Seperti sifat lelah, capek Sifat buta, sifat tuli, bisu dan lain-lain Nabi Ibrahim a.s. waktu mendakwahi Bapaknya, Bapaknya Azhar Tukang bikin patung Jadi Bapaknya ini bikin patung Ada produksi Tuhan Dan maka Nabi Ibrahim tegur Kenapa kau menyembah patung yang tidak bisa mendengar Dan tidak bisa beri manfaat kepada kau sama sekali Seperti ini tidak pantas menjadi Tuhan Yang tidak sempurna tidak pantas menjadi Tuhan Bagaimana anda minta kepada mayat Dalam kuburan sementara mayat tersebut tidak bisa menolong dirinya sendiri Dia tidak bisa menolak kematian Dia tidak bisa sholat Maka kita yang sholatkan Dia tidak bisa berdoa lagi Maka kita yang mendoakan Dia tidak bisa lagi pakai baju Maka kita yang kafankan Dia tidak bisa lagi pulang ke rumahnya Maka kita yang angkat untuk masukkan ke dalam liang lahat Kemudian kita minta kepada mayat seperti ini Tidak pantas untuk diminta Tidak pantas kita minta kepada Nabi Muhammad s.w.w.t Nabi sendiri tidak sempurna Beliau sakit Beliau lelah Beliau terkadang ditipa dengan ketakutan Beliau terkadang sedih Beliau terkadang menangis Ini tidak pantas bagi Tuhan seperti ini Bagaimana kita minta kepada seorang Nabi Nabi Muhammad s.w.t Atau Nabi Isa Maka Namanya Tuhan harus sempurna